Dinilai mencoreng nama baik institusi Polri dengan terlibat dalam video yang viral, anggota Polri sekaligus suami tiktoker yang marahi siswi magang di Probolinggo, Jawa Timur, dicopot dari jabatannya. Karir suami tiktoker lulu Sofiat Ujana terganjal lantaran ulah lulu memarahi siswi magang di sebuah sualayan lalu memviralkan di media sosial. Polres Probolinggo, Jawa Timur mencopot Bribka Muhammad Nuril, suami tiktoker yang tersangkut tindak perundungan terhadap siswi SMK. Sebelumnya, Nuril menjabat sebagai kanit binmas polsektiris Probolinggo. Sementara itu, proses sidang kode etik dan disiplin sedang berjalan dan ditangani peropan. Sanksi yang bersangkutan, kita akan topot dari jabatannya sekarang, dari polsek, kita kembalikan ke polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hubungan disiplinnya sementara berjalan. Hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua korban, sekolah, dan sualayan serta institusi polri. Luluk didampingi propan polres Probolinggo dan suaminya Bribka Muhammad Nuril datang ke SMKN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Setelah mediasi dengan pihak keluarga, Luluk pun meminta maaf. Atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di pelafon IG Luluk Nuril dan TikTok Produk Madura tidak setantasnya untuk dilakukan. Ibu siswi yang dimarahi oleh Luluk pun mengatakan jika sudah memaafkan pelaku dan tidak berniat menempuh jalur hukum. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Saya sudah memaafkan, saya lakukan, Mbak Nuril. Bu, kondisi putrinya sekarang gimana? Bu, kondisi putrinya sekarang gimana, Ibu? Belak, baik. Sebelumnya, aksi marah-marah Luluk terhadap siswi SMKN 1 Kota Probolinggo yang sedang magang di sewalayan viral di media sosial. Luluk pun dengan sengaja mengunggah video ini di akun TikTok-nya. Buntut dari viralnya video, suami Luluk yang merupakan kanit bin Mas, polosek tiris, dicopot dari jabatannya.